1, 2, 3, let's go! Hari ini kita mau review ini, traffic ban. Oh iya, traffic ban. Konon katanya, ini lagi lumayan banyak dibicarakan orang di jagad sosial media ya. Katanya gitu sih. Ini punya salah satunya... Kita sekarang agak melengkeng sedikit memang ya, jadi review makanan. Tapi ya mudah-mudahan, mudah-mudahan penonton kita juga gak senang ya. Kita juga belum bisa keluar-keluar. Tapi kita tetap usahain setiap Sabtu sore jam 6, itu selalu upload video ya, Shell ya. Nah bener, kita selalu menghubungkan. Jangan lupa subscribe terus dengan cara like, share juga yang banyak. Kalau yang belum subscribe-subscribe lah. Biar kita tambah semangat nih ya, bikin-bikin video. Betul, betul. Jadi, kali ini kita kayak kata Michelle mau nge-review namanya traffic ban. Jadi, ini tuh yang punya salah satu influencer. Namanya Fadol J.D. ya kalau gak salah. Nah ini di burgernya ada cap begini nih. Traffic ban. Terus tagline mereka tuh stuffing traffic. Atau ini burger yang dimakan kalau ketika macet kali ya? Iya nih. Tuck in traffic. Oke, jadi dia tuh banyak macemnya sebenernya menunya, tapi pada dasarnya dia sesuatu yang pakai ban. Kayak burger-burger gitu, tapi ada hotdog juga, terus ada kentang sama mac and cheese. Kalau hari ini. Dan namaannya tuh ini ya pada kayak Amerika-Amerika gitu ya nama makanannya. Iya, ala-ala Amerika gitu. Tapi ada yang Indonesia sekali. Ada C.I. apa gitu. C.I. itu salah satu makanan dari Kupang kalau gak salah. Nah, kalau yang aku pesen, ini aku pesen yang katanya ini most favoritnya mereka. Namanya itu Black Montana Burger kalau gak salah. Jadi, dia pada dasarnya itu daging pakai saus lada hitam. Kalau Michelle pesen apa aja, jadi berarti dagingnya sapi ya? Sapi. Jadi, dia ada yang daging sapi sama yang ayam juga ya. Aku pesen yang sapi. Ini aku buka ya. Aku belum buka nih. Wow. Hitam guys. Sausnya lada hitam sekali. Aku pesen yang sapi, aku pesen yang ayam. Oh Michelle yang ayam, aku yang sapi. Aku pesen yang ayam goreng nih. Fried chicken. Kita mulai cobain ya ketika mulai makan ya. Mulai makannya gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Tidak potong. Maaf. Oh ya, by the way. By the way, ini kita lagi nyobain Traveloka It. Iya. Lagi banyak promo loh. Free delivery. Jadi, di dalam si burgernya ini, dapet saus juga. Sausnya sepasang. Ada tomat, ada cabai. Oh ya, ini aku pesen black montana yang pakai telur. Kalau yang nggak suka telur, ada black montana biasa. Terus sama ada black montana yang double. Si dagingnya double gitu. Rasanya itu menurut aku sih lebih enak dari burger McBee ya, Shell. Karena dia lebih berasa. Maklum lah ya, lidah aku lidah orang Indonesia. Kalau McBee kan bule sekali ya. rasa burgernya. Ini lada hitam yang black montana. Ini kayaknya aku berasa ya. Ayamnya kayaknya seperti tegas gitu loh. Kayaknya tepung ayamnya. Mungkin ada spicy-spice. Lumayan asin. Jadi, iya. Si lada... Saya penggemar asin cocok nih. Lada hitamnya, biasa kan kalau masakan kayak sapi lada hitam tuh base-nya tuh lebih kemanis ya. Kalau ini tuh gurih. untuk bannya sendiri tergolong lembut. Lebih lembut dari bannya McBee-nya. Dan di sini tuh uniknya tuh ada capnya gitu. Sama kayak logo mereka. Sika lancar banget nih kalau review makanan nih. Karena pada dasarnya suka makan. Kalau aku cuman ya yang standar-standarnya doang gitu. kenapa, Tid? Oke, tadi kita mesin pakai Traveloka It ya, Sel ya. Misalnya bisa ceritain nggak pengalamannya gimana. Apa sih bedanya sama kayak food delivery yang lain? Jadi, Traveloka It ini kayak Shopee Food sih masih. Dia cuma available di Jakarta. terus Jakarta ya? Kalau bedanya itu Traveloka It itu bisa bayarnya transfer. Jadi, kalau misalnya nggak punya dompet digital masih bisa transfer pakai rekening biasa gitu. Terus ini juga sih tapi dia punya dompet digital juga sih namanya Uangku. jadi cuma aktifasi biasa doang. Simple banget sih stepnya. Terus udah tadi cuman kayak daftar terus udah tuh cuma masukin nama doang sih nama, nomor HP udah langsung activated. Oke, oke, oke. Terus bisa isi pakai virtual account juga kayak biasa. Cuman aku sih tadi nyobain ini sih nyobain transfer biasa sih soalnya vouchernya juga berlaku untuk pembayaran transfer biasa. Bener, lumayan loh. Jadi, jadi nggak si uangku baru bisa pakai nggak bisa juga transfer gitu. Oh, mereka ada pacarnya juga ternyata. Ada. Tadi diskon ini maksimal lumayan sih diskon. Tadi aku kayaknya pakai diskon 40 ribu maksimal 40 ribu apa 50 ribu deh gitu. Oh, tomatnya. Tadi aku lumayan sih. Tadi aku tuh beli sebenernya aku beli burger yang se-i juga tapi buat ayah aku aku makan yang si kayak gini nih dalamnya nih kalau udah dijijit nih. Lumayan lah sih ya. Harganya ini kalau yang Black Montana yang pakai telur itu 4 ribu. Itu yang chicken ya. Itu ada beefnya juga Cella atau chicken doang. kalau aku punya tadi 50 ribu. 50 ribu. Aku beli 2 makanan tadi. Jadi yang aku juga ada beli 1 yang say tapi untuk keponakan aku. Itu pokoknya tadi total harganya 2 makanan cuma 50 ribuan lebih deh. oke lah ya jadi ya. Ada promo itu. Dan guys ini aku beli satu lagi make and kiss-nya. Banyak ya aku makan ya. Tidak, dapet sendoknya. Sendoknya dibungkus plastik. Bisa nih gimana lagi dupanya ya mohon maaf ya kok. Cep aja. Dapet saosnya juga pasang. Soalnya di gambar tuh make and kiss-nya terlihat enak gitu. Wow gambarnya oke. Oke gambar penampakannya oke nih. Karena pake zoom jadi agak susah tuh. Kayak gitu. Kelihatan enak. Kita coba ya bagaimana rasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dia enak. Bentar. By the way si minyaju di burgernya enak sih. Aku gak ada kejunya deh kayaknya telur doang. Kamu punya juga ada keju gini gak sih? Enak kok. Ini kejunya enak loh. Gak ada sih. Cuman cuman ini aja sih kayak ada pickles-nya tomat terus sama beef beef biasa beef burger gitu sama telur saos wadah hitam. Mungkin yang kayaan ada kali. Dan surprisingly ini gak ada bong-bong bayinya. Aku jadi Boston Cheese namanya. Jadi udah pasti ada kejunya sih. Oke. Bentar. Aku abis minum. Nama makanannya Boston Cheese. Makanya ada kejunya enak sih. Aku cobain lagi nih aku abis minum. Ini kejunya lumayan gak terlalu banyak banget tapi gak dikit jadi rata lah. terus atasnya kayaknya parsley. Gimana teg rasanya? Ada manis-manisnya. Kayak iklan air mineral ya. Ada manis-manisnya. Ya mac and cheese biasa aja sih. Gak wow banget. Ya enak kemakan. Cuman kalau aku makan ini aja sampai habis itu akan enak pendingan aku makan burger-nya. tapi berarti harusnya cheese-nya sama deh dengan cheese aku. Tapi cheese-nya enak. Cheese-nya enak. Dia gak terlalu yang berasa manis banget gitu kalau misalnya kayak pernah gak sih rich cheese ada saus kejunya itu kan gak ada manis-manisnya ini ada manis-manisnya tapi gak semanis yang rich cheese punya saus keju. Enak sih. Kayaknya rich cheese punya saus keju karena mirip banget sama makan biskuitnya ya. Kan ada kayak manisnya gitu kan. Ini tuh gak semanis rich cheese punya saus keju. Si macaroni-nya juga al dente. Al dente kayak ilai bahasa ya. Pokoknya motang dengan sepurna. Gak benyek gitu. Tapi gak keras. Jadi al dente. Oke lah. Ini gak kenapa ya. Tapi aku ngerasa ayamnya agak beda dengan ayam McD gitu. Kenapa lebih rich rasanya? Gak. Kayaknya apa ya. Ayamnya lembut gitu loh. Tapi kayak berasa jadi kayak makan ikan dori gitu kalau menurut aku. tapi itu rasanya Michelle banget gak makanan yang akan dibeli lagi gak sih? Bakal sih. Soalnya jujur aku suka karena asin-asin gitu. Eh karena Michelle suka makanan yang gurih ya. Aku juga mungkin kalau untuk varian lain mungkin aku akan coba sih karena ini si bannya itu enak. Gak gak keras. To be honest ya kan yang beberapa minggu lalu kita nyobain burger rendangnya McD nih. Aku lebih suka burgernya si traffic ban. Karena gak apa ya gak terlalu kering gitu. Ini lebih basah. Cuman kalau aku sih suka dua-duanya sih masing-masing ada enaknya sendiri-sendiri kalau menurut aku. cuman emang isinya isinya lebih sepi kalau yang bergerendang kemarin itu. Kesepiannya dia. Kalau Michelle kesepian gak Michelle? Gak ada aku ya? Cuman bombay sama dagingnya doang kan. Aku bukannya kamu tik yang kesepian. Bapaknya Michelle. Ini ini dagingnya si Black Montana gurih loh. Enak. aku lebih suka dia punya daging dibanding daging McD dan lebih tebal daripada dagingnya McD. Ini juga ayamnya garing masih sampai sekarang. Garing asin enak. Tapi tomatnya tuh motoknya gak enak gitu. Oke sih ini. Enak-enak. cocok lah di lidah aku. Walaupun sebenarnya aku tiap makanan aku bilang enak semua sih. Enak sama enak banget. Kalau ini enak lah. Kalau udah gak enak banget di lidah aku berarti bener-bener tidak termakan gitu mungkin. Karena maksudnya makanan yang aku makan tuh aku akurit enak sama enak banget gitu. aku suka salin gak ada bawangnya. Aku suka sama kejunya lah sih. Kejunya enak ya? Keju menurut aku enak juga. Masih ada wanginya lah gitu. soalnya ada kan kayak keju tuh cuman kayak asin kok gitu. Cuman ada bau kenapa? Kayaknya kita ya. Cepet. Soalnya sebenarnya gak gitu besar gimana sih. Terus udah tuh juga lapar enak yaudah cepet deh jadi makannya. malem-malem malem aku abis pulang kerja Michelle juga abis pulang kerja ya Michelle ya. Iya. Jadi sekalian mandi amunisi kita gitu. Michelle kayaknya video kamu agak keputus deh. Halo? enggak. Tadi di aku malah ya soalnya internet aku kayaknya lagi gak stabil deh. Soalnya dari sini aku juga kayak denger kamu agak putus-putus gitu. Yaudah gak apa-apa. Gitu sih rasanya. Lumayan sih. Enak sih. Daripada kayaknya kita shoot video tapi makanannya abis di dalam video. Makanannya maksudnya gimana tuh? Shoot video. Abis sambil kita ngerekam itu abis makanannya. Kalau kita kan stop terus ragu-ragin lagi makannya. Oh bener-bener berarti enak dong ini? Atau karena cuman satu makanan? Bener-bener. Bisa. Aku dua sih. Tapi ya emang rasanya enak juga. Emang enak juga. Tapi ya emang kecil-kecil makannya banyak loh guys. Jangan dilihat badan aku yang besar aku doang yang banyak makannya. Misalnya juga banyak ya kita makan ya. Tapi jujur aku lebih kuat makan yang nasi-nasian gitu sih. Kayak gini tuh kayak segini cukup lah gitu. Tapi ya kentang goreng masih bisa. Cuman ini memang sih aku belinya kedikitan juga sih. Itu gak gitu kenyang aku. Tenang. Jujur ya. Cuman mungkin porsi makannya normal-normal aja mungkin pas ya. Tapi kalau kita kan porsi makannya agak ekstra gitu ya. Extra gitu guys. Mungkin kalau kita review makanan kayak nasi, soto, mungkin kita agak banyak ya. Mohon maaf ya kalau yang nonton ini ada calon-calon jodoh kita. Mohon dimaafkan atau ditimah saja ya. Astaga. Kita gak tahu Shell. Baik, baik. Oke. Apa kita sudahi saja kalau sudah habis saat ini? video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Semoga kalian suka dengan video kita. Thank you. Kita tunggu video selanjutnya saat ke depan. Bye-bye. Bye.